Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Papua menggelar pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi tahun anggaran 2024. Pemerintah Provinsi Papua yang kami hormati sekretas dinas, yang kami hormati penjabat struktural lingkungan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM, yang kami hormati Kepala-kepala Provinsi Papua, yang kami hormati pimpinan kepada pelatihan kerja dan peserta yang terbaik. Acara pembukaan kegiatan perasanan pendidikan dan pelatihan pemerintahan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi Pada hari ini, lagu Dinas Tenaga Kerja berbuka dimulai. Kegiatan berlangsung di Balai Pelatihan Koperasi Malatkop, Jalan Angkasa Pura, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, belum lama ini. Dalam arahannya, pelaksana tugas Kadis Nagar mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk membekali para pencari kerja melalui pelatihan dan keterampilan, sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing di dunia kerja, khususnya dunia usaha dan industri. Kegiatan ini merupakan upaya dan langkah pemerintah Provinsi Papua untuk bagaimana MENSI menyerjikan fokus pemerintah untuk membuka kesempatan-kesempatan bagi pencari kerja. Tentunya, di dalam proses pencarian atau bagi para pencari tersebut, ada upaya-upaya dalam rangka penyembangan kompetensi yang diperlukan oleh bidang-bidang kerja tertentu. Maka kehadiran kita sebagai dinas yang bertanggung jawab untuk menyiapkan para pencari itu adalah salah satunya adalah menyiapkan kompetensi teknis bagi para pencari kerja. Ditambahkannya, tantangan terbesar di sektor ketenaga kerjaan adalah tidak seimbangnya antara jumlah pencari kerja dengan kesempatan kerja atau bangsa kerja yang tersedia sehingga menambah jumlah pengangguran. Kegiatan partian yang tentunya dimaksudkan untuk menyiapkan para saudara-saudara sekalian, para pencari kerja, untuk bagaimana menyiapkan diri sebelum terjun kepada dunia kerja yang nyata. Oleh sebab itu, sebagai pimpinan, mau kili pemerintah Provinsi Papua, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih bagi dinas dan juga bidang yang terlibat baik di dalam penyelenggaraan ini serta semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam proses mulai dari perencanaan pelaksanaannya yang kurang lebih nanti akan berjalan selama 25 hari ke depan dan juga nanti pada saat pasca atau evaluasi daripada penyelenggaraan di telah ini. Baik, dengan mengucap puji dan syukur kehadiran Tuhan yang maha kuasa hari ini, Rabu tanggal 13 Maret 2023 secara resmi atas nama pemerintah Provinsi Papua kami membuka kegiatan pelatihan bagi para penyelenggaraan kerja berdasarkan kluster kompetensi tahun 2024 di lingkungan pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota di Dalam. Aryoko juga menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih atas dukungan dan kepedulian serta komitmen yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Papua sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Kami juga sebagai pelaksana dari pemerintah berterima kasih atas dukungan dari pimpinan daerah Bapak Gubernur dan Bapak Sekda bahwa atas kepedulian dan komitmen yang tinggi daripada pimpinan daerah wujud nyata kepedulian pemerintah melalui bidang ketenaga kerjaan yang dapat kami laksanakan dan contoh yang kecil tadi kami lakukan adalah pembukaan pelatihan bagi tenaga kerja atau pencari kerja dalam rangka menyiapkan kompetensi bagi mereka sebelum terjun pada dunia kerja yang sesuatu. Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat struktural Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Menengah Kecil Pimpinan LPK Sentra Anugerah Mandiri para instruktur LPK dan peserta pelatihan Jek Karubaba selaku ketua panitia dalam laporannya mengatakan kegiatan ini diikuti oleh 20 peserta pencari kerja yang beralamatkan kota dan kabupaten Jayapura dan juga dari kabupaten Kera peserta pelatihan komputer bergumlah 20 orang yang merupakan pencari kerja yang berlatar-latar pendidikan pesatu di kota Jayapura dan selamat khusus perlatihan ini dan langsung peserta diberikan potensi agak patika dan kesungsi dan juga akan menerima uang satu dari Dinas Tenaga Kerja Keperasi usaha kecil dan mendengar Provinsi Papua dan sertifikat kompetensi dan sertifikat pelatihan dari artikan segera bandiri komputer Dari kota Jayapura, Papua Timri Putan Jayapura, Bos mengabar Terimakasih